Dan presiden kita yang janji-janjinya itu akan membuat KPK dulu, akan dilipat gandakan sekitar anggaranya dan sebagainya. Itu janji yang kayak gitu bisa disebut janji apa? Ada kata belgedes. Belgedes itu nonsense, omong kosong, alias memborongi publik. Padahal dibeli oleh publik. Jadi KPK sekarang mengalami proses pembusukan, dibusukan, dimatisurikan, dan lulurantak suruh. Mas Besoroni, kita mau diskusi nih Mas. Saya merasa, KPK itu benar-benar dilulurantakan. Bahkan ada yang bilang bukan sebenarnya diaborsi, tapi dimutilasi. Kenapa begitu? Kayaknya ada Dwi Sula yang musuh. Pimpinannya prosesnya paling buruk. Kalau proses paling buruk, pasti hasilnya paling buruk. Sementara revisinya, itu juga secepat kilat. Dan mungkin ini masuk GNS record. Dengan proses paling cepat, paling absurd. Dan orang yang punya core business di bidang itu, KPK tidak pernah dilibatkan. Ya sebenarnya kita sedang menghadapi satu situasi yang sangat pelik, sangat rumit, dan ini jauh lebih dahsyat daripada order baru. Mas Belen dimana? Statement Mas Bambang itu sangat kuat alasannya. Ketika saya masuk 2010 di KPK itu, sejumlah kasus yang kita tangannya waktu itu. Di antaranya, ada kasus yang dari gilip dikembangkan oleh KPK. Itu menjadi kasus. Artinya kasus-kasus pencurian perampokan kekayaan negara yang hakikatnya milik rakyat itu, tidak berhenti di OTT. Ya, tapi kemungkinan dikembangkan. Dan hasil pengembangannya apa? Di aspek ini. Aturan-aturan kita ubah waktu itu. Kita usulkan perubahannya pada Menteri terkait. Dan hasil perubahannya apa? Spektakuler sekali. Tak kurang dari 264 triliun rupiah. Penyelamatan sektor migas. Dan ini hadiah pengembangan amanat KPK kepada rakyat. Yang dulu ketika reformasi itu paling berjasa besar pembentukan KPK ini. Ketika aparat amanat penegak hukum yang lain tidak berdaya sama sekali untuk melakukan penegak hukum pemberantasan penyakit kumuh yang namanya korupsi. Jadi kalau begitu, statement Mas Bampang itu paling tidak dari sudut itu sudah ada akurasi. Dulu kan bukan hanya oil and gas ya, tapi sumber daya awam ya Mas. Dulu kita masuk di pertambangan, izin usaha tambangan. Tapi sebenarnya ada yang menarik disitu kan. Yang menarik tuh KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari terampokan para koruptor itu. Nah sekarang kalau KPK hari ini mau dilemahkan, dimatisurikan. Terus kalau pandangan saya sih sebenarnya ada kekuatan-kekuatan koruptor yang sedang bekerja. Dia bersekutu, bersemayam di dalam kekuasaan, bersama-sama kekuasaan melakukan triple kriminality, Mas. Ya, itu tuh saya kira ada korelasinya dengan satu istilah. Istilah itu apa? Demokrasi di Indonesia itu demokrasi transaksional. Siapa yang transaksi? Yaitu oligarki bisnis, tapi kemudian membentuk, menjalin hubungan, memperkuat hubungan dengan oligarki politik. Nah, kemudian dua oligarki ini membentuk birokrasi. Dengan demikian birokrasi negara kita itu adalah korporetokrasi bentuknya. Nah, tetapi kenyataannya korporetokrasi itu, birokrasi yang dikendalikan oleh korporasi itu pada hasilnya ujung-ujungnya apa? Yaitu mengasarkan kleptokrasi, birokrasi yang dalam bahasa Spanyol itu birokrasi yang nyelongan, yang merampok. Padahal itu mengambang amanat. Amanat apa? Amanat Allah. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila yang justru ini dibandang sebagai ancaman bagi koruptor. Dan koruptor-koruptor itu, jangan lupa was, itu sudah ada derajat yang meningkat. Apa? Kartel koruptor dan mafia koruptor. Jadi jamak itu. Nah, sehingga patut kalau demokrasi yang transaksional itu lewat pilkada-pilkada dan pemilu-pemilu, maka kalau kemudian birokrasi yang diduduki oleh mereka itu terhalang dan dihalangi oleh KPK, karena KPK bisa masuk sektor hilir ke hulu tadi, kembali ke hilir, itu harus diajar logika mereka, mentalitas mereka, mindset mereka. Jangan lupa di-subscribe ya, tombol like-nya di-pencet. Mas BM, ini kan kalau menurut saya itu apa yang dikembangkan Mas Jam itu menarik. Bagian pertama, ada keberhasilan dari KPK, ada strategi KPK yang sudah dibangun. Nah, sekarang ada revisi. Nah, di-installlah satu capim yang sebagian kalangan menyatakan nirintegritas, tuna integritas. Ini kan kayak yang disebut dengan wisula yang menusuk KPK ini. Kalau saya ingin mengatakan begini, keberhasilan KPK yang luar biasa itu sekarang sedang di dekonstruksi. Jadi pasti kekuatan yang mendekonstruksi itu, kekuatan-kekuatan yang merasa dirugikan atas seluruh sepak kerja KPK. KPK kan mendapatkan trust, Mas. Nah, trust ini yang kemudian menjadikan dukungan kepada KPK. Dan saya sangat menduga, sebenarnya, hari ini, orang-orang yang melumpuhkan dan menurut lantakan KPK itu orang-orang yang sesungguhnya tidak mempunyai trust atau tidak mendapatkan trust. Pasti pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang trust-nya itu sama sekali tidak ada. Jadi dia sebenarnya mengambil keuntungan dari situ. Sama seperti gini, save KPK sama dengan save Indonesia. Kalau sekarang KPK tidak di-save, sebenarnya Indonesia dalam situasi yang rentan, vulnerability. Karena apa? Save KPK-nya sudah tidak di-save. Jadi Indonesia tidak mungkin di-save. Jadi kecehatan yang luar biasa itu bersemayam. Sekarang dilubuk kekuatan-kekuasaannya. Pengalaman Mas BN, gimana tuh yang selama ini? Tapi suruh subscribe dulu nggak, Mas? Oh iya. Jadi kalau sukses, klik tombol like. Kita lanjutin lagi nih. Gimana Mas BN? Jadi begini. Balik ke revisi undang-undang. Ya. Revisi undang-undang KPK itu sudah berkali-kali. Sudah pernah juga diajukan ke mahkamah konstitusi. Untuk lewat judicial review. Gagal. Nah, ketika kita sama-sama di KPK. Dan sebelum saya, sebelumnya itu kan saya mendalui masih dengan Pak Bipin. Pak Sandral CS lah. Itu juga ada revisi undang-undang ini. Yang inti-intinya sesungguhnya sama. Melemahkan, melombohkan, memutilasi KPK tadi. Sama dengan yang diajukan oleh semua fraksi-fraksi. Tak terkecuali fraksi besar maupun insurden. Semua di KPK itu. Berarti ini aspirasi partai-partai politik di DPR. Intinya sama. Memutilasi KPK. Waktu itu saya diwawancara majalah. Kalau nggak keliru majalah Tempo. Judulnya kurang lebih. Presiden ingin menggergaji leher KPK. Nah, kemudian saya dikritik oleh seorang general. Nah, saya jelaskan. Kemudian saya jelaskan. Tapi umpaya itu gagal. Dan Presiden waktu itu, Presiden SBY, kita kritik secara akademis bersama-sama komunitas guru-guru besar maupun dosen-dosen senior di beberapa perkaraan di negeri, salsta. Kemudian kita sampaikan kepada Presiden SBY. Nah, di sini Presiden SBY sebagai general. dia jelaskan. Stop revisionen langkah-langkah. Stop upaya semacam, tanda petik, kriminalisasi terhadap novel. Stop. Nah, sekarang. Sekarang ini. Ini sebetulnya pengulangan dari langkah-langkah yang dungu. Langkah-langkah apa? Dungu. Dungu. Bahasa semangat peluk. Jangan ketawa. Saya tidak ketawa. Tapi itu peluk. Untuk menunjukkan keseriusan bahwa ini sifat peluk atau dungu itu tampak dalam revisionen. Kombinasi peluk dan dungu ini ya? KPK ini. Nah, apa dibalik itu, Mas? Bapak. Nah, dibalik itu adalah kepentingan-kepentingan mereka itu hanya untuk dua kata kunci tadi. Oleh hargi bisnis, oleh hargi politik, yang menguasai korporatokrasi, yang prakteknya kleptokratif. Birokrasi yang tidak bisa diberi amanah. Yang justru dengan birokrasi itu melakukan perampokan-perampokan harta rakyat. Nah, rakyat sayangnya kurang maksimal mendapatkan sosialisasi. Sehingga belum banyak rakyat yang memahami bahwa istilah korporatokrasi itu tidak bisa lepas dari oleh hargi peduli dan oleh hargi politik tadi. Dengan pikiran kesimpulannya, kalau menurut teman saya, revision dalam rangka PK itu yang menarik, kenapa itu bersamaan dengan apa, panitia seleksi, dengan kata yang tadi dikatakan paling buruk. Itu, yes, nggak ada komentar saya, karena setuju. Paling buruk. Dan dilihat dari hasilnya, prosesnya, itu pun juga begitu. Artinya begitu itu, banyak orang menilai itu tidak atau mengabekan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, kalau seperti ini, hasilnya seperti tadi. Nere integritas. Setelah itu, pokoknya seperti itu. Itu justru yang dibeli bangsa dan presiden kita yang janji-janjinya itu akan membuat KPK. Dulu akan diupat gandakan segera anggaranya dan sebagainya. Itu... Itu janji yang kayak gitu bisa disebut janji apa itu? Itu... Saya... Lagi tertarik dengan... Satu kata atau dua kata, janji itu... Dalam kampus kampung itu ada kata belgedes. Belgedes itu nonsense, omong kosong. Alias membohongi publik. Padahal dibeli oleh publik. Ya. Jadi kalau dibaca nih, kalau saya baca, teman-teman di undang revisi undang-undang KPK ada tiga mas yang mengajak. Bagian pertama adalah independensi KPK. Karena selama ini yang membuat KPK bisa dipercaya publik. Yang membuat KPK performance-nya bagus, bahkan conviction rate-nya, artinya hampir sebagian besar perkara dimenangkan di pengadilan itu karena independensinya. Jadi independensi ini yang dirontokkan. Iya, iya, iya. Itu bagian pertahanan. Bagian yang kedua yang juga sangat menarik. Bahwa independensi ini dijaga oleh orang-orang yang punya integritas. Dan itu dikelola oleh sumber daya manusia yang sebagiannya adalah orang-orang direkrut sendiri oleh KPK. Nah, inilah yang sekarang mau dihajar juga. Jadi muncullah disitu lembaga yang katanya KPK harus jadi ISM. Padahal independensi ini ditopang oleh orang-orang yang punya integritas yang luar biasa. Ini yang kemudian membuat kekuatan. Nah, yang ketiga, salah satu core business-nya, yaitu penyadapan, itu akan diawasi. Karena nggak ada lembaga lain, Mas. Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman. Dan ada Dewan Pengawas yang langsung mengawasi core business-nya. Itu nggak ada. Termasuk penyadapan itu, ya? Ya, itu penyadapannya. Jadi, lihat di Komplornas. Komplornas itu kewenangannya untuk mengawasi apa yang disebut dengan kinerja dan profesionalitas. Begitupun dengan Kejaksaan. Tapi kalau di KPK, Dewan Pengawas itu langsung mengawasi core business-nya dari kewenangan yang menjadi core business. Jadi, kewenangan utamanya itu salah satunya adalah penyadapan. Jadi, sebenarnya penyadapan itu mau dirontokkan dan ini adalah jantungnya salah satu aktivitas KPK. Jadi, dia dihancurkan dari situ. Jadi, KPK sekarang mengalami proses pembusukan, dibusukan, dimatisurikan, dan luhlantak seluruhnya. Dan akhirnya sebenarnya, KPK ini untuk apa? KPK ini untuk siapa? Ada problem kayak gitu? Kalau faktanya, KPK ini selama ini sudah berdasarkan tidak capoling, tapi secara nasional juga dimilai banyak negara-negara asing yang membentuk KPK. Dulu kan ke kantor KPK juga. Ada beberapa personil KPK yang kita kirim untuk memberikan guidance di negara-negara tersebut. Artinya, pengakuan nasional, pengakuan berbasis rakyat, pengakuan internasional kepada KPK ini fakta. Ini kan bukan image, bukan angan-angan. Nah sekarang, kalau sudah seperti ini, kok kemudian ada yang secara sadar melakukan proses mutilasi tadi. Pembunuhan tadi, dengan jalan mutilasi. Itu apa sih kesimpulannya? Kalau bukan ini ingin membalikkan sejarah Orde Baru dulu. Yang kemudian Orde Baru itu cirinya korupsi secara sentralistik. Tetapi sekarang korupsinya sentralistik iya, diperparah dengan desentralistik. Yang di pusat masih ada, di daerah juga mendukung yang di pusat ini. Jadi bagi-bagi secara nasional. Lihatlah fakta OTT-OTT itu. Luar biasa lho fakta OTT itu. Walaupun OTT ini tidak cukup. Mesti harus dikembangkan ke arah hulunya. Kalau ada orang mengatakan OTT ini sebagai langkah cari muka. OTT ini kan kita tahu kan. Itu yang laporkan masyarakat. Dulu sering kita di telepon masyarakat, teman-teman di telepon masyarakat. Itunya kalau fakta bahwa OTT ini satu kesadaran masyarakat dan jumlahnya banyak itu memberikan data bahwa masyarakat ini percaya dan semakin percaya kepada KPK. Maka KPK harus diajar dalam logika mereka. Dalam otak mereka itu. Ini warga baru. Itu sekarang lebih parah. Jadi kalau dari diskusi tadi sebenarnya. Satu, kuasa kegelapan semakin dahsyat. Korupsi semakin sistemik dan masif karena ada hulu hilir korupsi. TSM, terstruktur sistemik dan masif. Jadi ada TSM korupsi. Terus yang ketiga, yang seseorang suka lupakan operasi tangkap tangan itu adalah hasil dari partisipasi publik. Iya. Yang original, yang memberitahukan kepada KPK. Itu kalau ingin tahu mas, publik ini ingin tahu, lembaga apa yang sesungguhnya paling demokratis. Berdasarkan fakta tadi, yang paling demokratis itu adalah komisi pengeratasan korupsi. Ukurannya apa? Salah satu ukurannya yang sederhana, banyak OTT. Mengapa banyak OTT? Karena banyak laporan dari masyarakat. Masyarakat dari berbagai daerah secara nasional. Nah, ini ukuran demen. Bisa dicek oleh siapa saja. Apakah ada OTT dilakukan oleh aparat penegak hukum lain selain KPK? Kalau ada angkanya berapa? Itu bisa. Masyarakat bisa tanya ke aparat penegak hukum lain itu. Nah, kalau kemudian pasti mendapatkan angka yang paling. Nah, begitu kok mengkhianati kepercayaan masyarakat, harapan masyarakat, aspirasi masyarakat yang gede kepada KPK, ibaratnya mereka ini memberikan air susu kepada KPK. Tapi kepada KPK, kemudian kita berikan susu yang kualitas yang lebih tinggi. Tapi kepada penggorok-penggorok yang akan memutilasi itu, mereka memberikan susu dibalas dengan air keras. Seperti air keras yang untuk menteror. Novel Baswedan. Novel Baswedan. Nah, itulah yang menjadi negara yang sebagian elit untuk mendekat. NKRI harga mati lah. Belgede. Busro Mukodas. Pimpinan KPK periode 2010-2014. Luar biasa. Sekarang kita masuk di ini mas. Di isu mengenai pimpinan KPK. Nah... Capim KPK.